Hai assalamualaikum salam literasi putuh buku edisi akhir pekan tidak membahas satu buku secara khusus namun saya kembali teringat satu semacam apa ya semacam pikiran lama itu ya pikiran lama tapi terus saya uji saya perlakukan seperti tesis yang saya uji di setiap obrolan baca buku atau nonton film itu saya uji bener enggak sih ide saya itu ini sudah lama sekali di jaman di pesantren di Sanawiyah kalau salah saya mulai kepikiran bahwa saya enggak pengen kaya awalnya begitu pikirannya saya enggak ingin kaya kemudian kata itu menjadi apa kadang orang berpikir loh berarti kamu enggak mau kaya Oh enggak aku mau kaya gitu tapi aku enggak perlu pingin untuk kaya itu ya Jadi akhirnya pernah saya bungkus dalam satu kalimat lain yang biar enggak multi tafsir kalau bilang saya enggak ingin kaya kan seolah-olah saya enggak mau kaya kan tapi kalau padahal sebenarnya bukan masalah enggak mau kaya tapi hanya tidak memasukkan keinginan untuk kaya jadi akhirnya sempet tak poles-poles jadi satu kalimat gini saya tidak memasukkan kaya dalam cita-cita saya itu waktu itu sempet rame yang beberapa teman guru bahkan amal rumah bapak saya itu mengkhawatirkan cara berpikir saya itu yang pernah saya cerita mungkin disini ya terus aku diminta baca buku tasawuf modernnya Buya Hamka ya setelah tahu Oh ya tapi ternyata kok enggak mengubah enggak mengubah itu saya masih belum merasa saya masih merasa pikiran saya benar gitu bahwa enggak perlu pingin kok itu untuk kaya itu enggak perlu pingin terlebih ketika saya membaca atau mendengarkan yang mendengarkan satu kajian tafsir surat-surat pendek waktu itu di kantor saat almarhum Azami Sami Uncazuli satu membahas surat surat takathur kok saya semakin menguatkan gitu takathur itu kan sungguh celaka orang-orang yang berbanyak-banyak itu berarti kan terminologi banyak itu ternyata memut me me apa ya memantik mempotensi ada potensi untuk masalah dan kita harus berhati-hati dalam dalam tafsirnya disampaikan begitu saja kita berhati-hati untuk berbanyak-banyak berbanyak-banyak itu kan kita mengumpulkan sesuatu kan sebenarnya eh banyak sahabat dulu yang kaya tapi kan mungkin dia nggak pingin kaya ya karena dia berusaha dia berbisnis berdagang lalu kaya terus gimana lagi gitu kan sehingga tidak berbanyak-banyak gitu jadi banyak itu tidak dijadikan satu target untuk mengumpulkan sesuatu menjadi lebih banyak tapi ya ini perjalanan pikiran saya ya sampai dengan saat ini saya dulu sempat goyang saat saya mengikuti satu semacam sesi motivasi gitu tentang waktu itu tentang uang tentang uang bagaimana kita memahami uang karena waktu itu si pembicara saya lupa ya pembicaranya siapa tapi pembicara dulu mengangkat bahwa ternyata cara pandang kona ah cara pandang sufistik itu di kalangan kaum beragama itu membuat orang-orang saleh itu tidak memiliki logistik tidak memiliki kemampuan seberdaya untuk kaya gitu sehingga si pembicara karena mengajak kami yang pesertanya untuk ayo kita tata ulang cara pandang uang kita jadi jangan risih mempelajari ilmu uang dan ilmu untuk mengumpulkan uang saya sempat goyang waktu itu jangan-jangan selama ini pikiran saya tentang tidak pingin kaya itu keliru gitu namun di akhir sesi itu pun saya tetap masih sama karena kan tadi ya cara berpikir saya kan saya hanya tidak ingin kaya tidak masukkan dalam daftar keinginan untuk kaya tapi nggak papa kaya gitu dulu alasan saya dengan tidak masukkan dalam keinginan saya nggak terluka saat tidak kaya gitu ya kan karena saya nggak pingin kok jadi kalau misalnya kaya ya nggak papa kalau nggak ada ya nggak papa gitu menarik menarik sebenarnya saya tiba-tiba ingin ngomong lagi hal ini sebenarnya karena saya keklik jadi ada lewat di di beranda Netflix saya film lama tahun 2002 2002 Mr. Dritz ya sebenarnya saya juga pernah nonton tapi semalam saya nonton ulang dan saya suka ya kan Mr. Dritz cerita tentang seorang keponakan dari bisnis pengusaha kaya raya gitu ratusan triliunan uangnya asetnya dia punya anak kemudian diturunkan keponakannya dan ponakannya ini orang yang sangat sederhana tinggal di satu kota kecil di negara bagian Amerika Amerika yang dia orang yang sangat baik dia punya toko pizza dan dia rajin mengantarkan sendiri bisanya ke seluruh ke pelanggannya dan bahkan digambarkan disitu bagaimana kebaikan hatinya itu ketika ada orang yang cedera orang tua orang tua yang jalannya pelan itu pun sampai digendong sampai ke tempat tujuan dan orang dia rajin menghibur temen warga kota dibikin stage kecil di toko eh di restoran pizzanya untuk menyampaikan membacakan kartu-kartu pos dan itu menghibur para penghuni kota lalu ketika dua pengacara pamannya yang ingin membagikan asetnya itu kepadanya karena dia adalah ahli waris lalu dia mengatakan ini kalimat yang menurut saya menarik jadi ketika dia datang ke sana dan melihat kondisi sederhananya si keponakannya miliarder ini ya kemudian dia mengatakan kamu punya warisan sekian gitu sekian miliar dan kamu tidak perlu lagi mengantarkan pizza lalu jawab si Mr. Dritt ini lho apa hubungannya banyak uang dengan mengantarkan pizza gitu menurut menurut saya ini kalimat yang menarik jadi menurut Mr. Dritt nggak ada hubungannya dia mengantarkan pizza itu mau punya uang atau nggak punya uang dia melakukan itu gitu saya pikir ini mirip juga dengan percakapan Spongebob dengan Squidward ya ketika Spongebob lama meracik patty crappy nya itu terus Squidward menegur dari ruang kasirnya Spongebob banyak pelanggan telah menunggu sebentar saya sedang membubuhkan cinta dalam patty crappy nya itu lalu Squidward mengingatkan kamu tidak dibayar untuk itu lalu Spongebob menjawab saya tidak melakukannya untuk uang untuk jadi ini kan menariknya jadi dia melakukan sesuatu tidak karena tidak karena uang nah dari beberapa film yang aku tonton tadi dan pikiran lama dari zaman di pesantren dulu itu yang saya uji di setiap di setiap waktu kayaknya itu dari obrolan baca buku nonton film saya selalu menguji saya membangun satu pikiran lawan gitu jadi jangan-jangan saya salah jangan-jangan saya salah gitu ya tiap ketemu pikiran baru saya uji saya uji dan ternyata sampai sekarang masih bertahan jangan-jangan malah ini justru resep untuk menyelamatkan pola dunia yang semakin semakin riuh gitu ya semakin riuh contoh misalnya sorry nih ngomongin tahun 2024 yang tahun politik yang tiba-tiba para para praktisi politik itu hanya ditarik ke apalagi di daerah nih ya apalagi daerah anggota-anggota Dewan DPRD yang daerah itu kalau datang ke lingkungan itu lingkungan hanya menunggu dia praktis saja lingkungan kamu bisa ngapa kamu bawa ide apa eh bukan ide maaf kamu eh kami bisa dapat apa kalau saya milih milih bapak gitu oh ngecor jalan oh gitu-gitu sebenarnya itu seperti tidak ada salah gitu ya tapi kan bayangkan eh anggota Dewan yang terhormat yang legislatif yang sebenarnya dia adalah menetapkan ketatu eh hukum membawa membawa aspirasi rakyat gitu tiba-tiba hanya memikirkan hal-hal yang sangat teknis gitu lalu rakyat juga merasa bahwa itu itu kita rakyat juga merasa hebat gitu wah hebat sekali dia dia naik anggota Dewan jadi jalannya rapi gitu sebenarnya kan enggak kalau rapinya jalan kan itu eksekutif itu pola yang operasional banget yang sudah dilaksanakan oleh fungsi-fungsi pemerintahan gitu sebenarnya justru kalau nggak jalan maka kita mengeluhkan gitu ya eh tolong di ini tolong di ini atau kenapa enggak orang-orang itu berpikir tentang yang jauh dari itu melampaui-melampaui sekedar hal-hal teknis itu misalnya dia mikir kan kayak kalau di jaman Plato itu dia bahkan pemikir itu orang-orang berpikir itu harus lepas dari kehidupan rakyat biasa gitu para ideolog gitu ya makanya aliran Plato kan idealisme walaupun ini terlihat naif tapi menurut saya justru kita butuh orang-orang yang berpikir merdeka dia mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah dan dia lepas dari tarikan-tarikan itu tapi rumit memang karena orang dia mau duduk disitu pun dia harus tawar-menawar harus bargaining dengan partainya sebagai kendaraan gitu kan jadi ketika naik dia sudah terbeli gitu cara pandang dia sudah cara pandang uang cara pandang tadi pikiran yang menurut saya sesat ya ketika kita berpikir pengen kaya itu menjadi menyesatkan karena di kepala kita hanya teknis banget gitu padahal sebenarnya dia harusnya merdeka saya teringat definisi definisi Profesor definisi Profesor saya lupa jadi Profesor itu sebenarnya satu gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada seseorang dan dia bertanggung jawab atas ilmu yang dia kuasai jadi seorang Profesor itu harusnya dia mengatakan dia harus merdeka betul dia harus dari sudut pandang keilmuan yang dia kuasai dia mengatakan sesuai itu tanpa tanpa kepentingan-kepentingan pihak lain jadi dia dia itu dingin dia netral katanya begitu Profesor itu sebenarnya dudukannya seperti itu namun kan sekarang kalau kalau Profesornya aja mungkin pemberiannya harus kausa atas kepentingan tertentu ya terus dia kan akhirnya goyang kan nah saya melihat bahwa ini menjadi PR dan mungkin masih naif ya ini PR saya mungkin tetap saya uji-uji terus tapi rasanya cara menyelamatkan kita dari tarikan-tarikan ini bahkan KKN itu kan sebenarnya semua hanya dari sudut pandang yang salah tadi atas keinginan keinginan untuk kaya tadi keinginan untuk berbanyak-banyak keinginan untuk memiliki banyak padahal bukankah kita itu tugas kita hidup tugas bahkan fungsi kecerdasan itu kan bertahan hidup bagaimana kalau kita sekedar bertahan saja tidak lalu berpikir menumpuk sesuatu untuk berlebihan yang kita butuhkan enggak tahu bener apa enggak ini obrolan ngacok di pagi ini tapi terus terang saya kepikiran bahwa kok sampai saat ini saya masih menganggap keinginan kaya itu adalah keinginan yang salah harusnya enggak pingin kalau soal kaya atau tidak kaya itu wilayah yang itu hanya kasualitas saja kalau kita bekerja kita dapat banyak ini ya kaya gitu tapi enggak perlu pingin itu sekedar menjalani jangan-jangan malah ada kemiskinan itu justru bukan karena kita tapi karena sistem yang salah karena sesuatu di luar kita ini yang salah nah mungkin inilah yang harus dipikirkan orang-orang yang di wilayah kebijakan publik yang mestinya dia juga sudah merdeka dia hanya membawa gagasan dia membawa ide tidak ada pikiran-pikiran untuk sekedar mengambil keuntungan apapun itu ngeri ya aduh enggak tahu ini ada di dunia mana mungkin terlalu naif tapi itu yang saya pikirkan hari ini salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih